PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pengumpulan sampah selama ini di Kelurang Gelateng itu masih sistemnya, sistem angkut, kumpul angkut buang. Tapi dengan adanya program stop, kami mulai belajar memilah, adanya ada organik dan ada anorganik juga. Sangat jelas sih perbedaan di kami, jadi perbedaan untuk perubahan perilaku dia. Dari sampah yang ada di Anur langsung kita pilih mana yang organik, mana yang anorganik. Kita tahunya juga anorganik dan non-organik itu dari kadar stop itu. Kalau di awal agak susah bu, karena kita kumpulin sampah, baru setelah mau diangkut baru kita pilih. Di hari kedua kita berusaha meminit sampah itu sendiri. Awal sebagai fasilitator, sebelumnya kita sosialisasi dulu ke masyarakat. Kita datangi door to door, masing-masing rumah memberikan pengertian. Kita pastikan bahwa sampah yang ditempat pelanggan-pelanggan itu sudah terpilas sebelum pengangkutan. Program stop ini menurut saya penting, karena menyadarkan masyarakat juga apa pentingnya pemilahan sampah itu. Awalnya sih mereka agak keberatan gitu ya, masyarakatnya. Di Lateng, terutama di daerah Ketapang, kita agak susah membuang sampah awalnya. Karena dari kelompok sampah yang ada itu kayaknya kewalahan. Dari dulu memang mau ikut ada itu mobil sampah itu saya gak, ini lambat dimasukin terus gak dapat, saya sudah membayar nitip-nitip tok gitu. Maksudnya sampah kita seminggu sekali diambil gitu, hingga tunggu bau di rumah. Plastik itu tak belada, tak bakar di rumah, biar gak kebanyakan gitu masyarakat. Karena tentunya kita tahu saat ini masih banyak ada praktek-praktek pembuangan sampah di tempat yang kosong, kemudian ke sungai maupun pembakaran sampah. Jadi tentu upaya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya melakukan edukasi, kemudian melakukan kampanye perubahan perilaku. Dengan hadirnya stop sudah ada banyak perubahan sekarang, sudah banyak kemajuan. Pertama dari teknik pengelolaannya, teknik pengelolaan terutama seperti komposting, pemilahan anorganik, disana kita mengenal banyak jenis-jenis plastik yang berbeda. Kenapa penting program melakukan stop untuk khususnya di Kelurahan Lelateng? Karena kami juga dengan memilah sampah, Kelurahan kami menjadi bersih. Jadi masalah-masalah yang sebelumnya terjadi, seperti sampah menumpuk, sumber penyakit, kemudian yang dapat menimbulkan banjir, nantinya mungkin dengan berjalannya program stop ini bisa teratasi. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemuka adat, ini adalah satu bagian yang cukup penting saya rasa dalam program ini. Sehingga mereka memahami tentang konteks kegiatan ini, kemudian apa manfaat yang dapat mereka rasakan nanti setelah program ini berada. Kemudian bersama-sama melakukan kerja bersama dalam upaya kita membangun satu sistem pengelolaan sampah yang holistik. I think the synergies between the Alliance and projects of this kind are obvious and huge. I think that we can offer so much expertise, both expertise and financial support, that smaller projects just can't access. And I think with the groundbreaking recently and the obvious support from the community, the government has been able to see that we're actually doing the things we said we were going to do. Kami sudah dari awal menginginkan adanya pengolahan sampah secara terpadu di TPA ini. Ini merupakan salah satu pemenuhan komitmen pemerintah Kabupaten Jemberana terhadap masyarakat. Dan kami berharap dengan adanya pembangunan DPSD di TPA ini, kami berharap melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih banyak. Anything that can be recycled, we want to recycle, and then it can actually turn into new useful goods. And the idea is to limit the amount that goes to lamina as much as possible. That's why a TPS3R is such an important facility. So the Alliance to End Plastic Waste has been an amazing partner. The Alliance is made up of technical professionals who actually come from the background in ways of recycling, and so it's been actually quite amazing on the level of partnership that they've brought to us. Untuk konteks DPSD ini nanti kita berharap tadi ada sekitar seratusan atau 142 tenaga kerja yang nanti bisa direkrut dalam kegiatan program ini. Dan kami berharap itu juga bisa mengakomodir dari tenaga-tenaga lokal yang ada di Jemberana untuk bisa berpartisipasi terlibat dalam program ini sehingga mereka mendapatkan manfaat langsung dari program ini. So, one of the things that has really sort of shown itself to me is the community support in Jemberana. They have taken this on as a personal challenge to try and fix that, and they've, for no reason apart from a sense of duty and obligation to their community, and in Indonesia particularly, in Jemberana, we have a combination of races, we have a combination of religions, we have a combination of political views, but they all seem to come together and support projects of this kind. Ya harapannya program terkait dengan program ini tentu kita berharap program ini bisa berjalan dengan sukses ya, dan tidak kalah penting adalah berkelanjutan, karena ini menjadi suatu model yang barangkali kita berharap ini juga bisa dikembangkan di daerah lain di Bali, kemudian juga barangkali di tingkat nasional, sehingga menjadi salah satu opsi upaya penanganan persampaan di Indonesia.